Yesus pokok dan kita laca bangga, tinggal lagi dalamnya Yesus pokok dan kita laca bangga Mari adik-adik kita memuji Tuhan pada hari ini Kita ucapkan dulu kepada bapak kita Selamat hari minggu Selamat hari minggu Ayo yang ceria, mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan Kita berjari dengan judul lagu Hari Lepas Halu Ayo lebih semangat Hari Lepas Hali Bertambah-tambah indahnya Hari Lepas Hali Hancur tindak padanya Yesus sinta sayang Ku nanti doangnya Hari Lepas Hali Bertambah-tambah indahnya Hancur tindak Hancur tindak padanya Yesus sinta sayang Yesus sinta sayang Ku nanti doangnya Tahu Tahu Bertambah-tambah indahnya Hancur tindak Sekarang gimana Bung Guru Bung Guru ceria hari ini Ceria sekali Bung Guru Bung Diri Tuhan Hancur tindak padanya kita Ceria hari ini Ceria sekali Bung Diri Tuhan Mari kita menyanyi lebih semangat lagi Lagunya Sayang 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 Aku disayang Tuhan Aku liatkan dari anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Sayang, sayang, sayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat dan dianaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Baiklah adik-adik Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan Persiapkan kitabnya, oke? Oke Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Sudah persiapkan ya alkitabnya ya Ya kita mau berdoa dulu minta pimpinan Tuhan Supaya kita diberi kekuatan untuk bisa menerima firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Lipat tangannya, tundukkan kepalanya Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Masmur 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 Pasal 92 Ayat 13 Sampai ayat yang ke-15 Kita membacanya bersama-sama Baca di rumah juga Kakak Kakak bacakan dari sini ya Masmur Masmur Ayat 13 Sampai 15 Begini firman Tuhan Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Ya Apa tema kita hari ini? Tema kita Kakek dan Nenek Coba sebutkan Satu, dua, tiga Ya Kakek dan Nenek Ya Oke Coba lihat gambar sebelah ini Nih ya Ada gambar Nih ada gambar nenek Ada gambar kakek Tau ya gambar nenek sama kakek Biasanya seperti apa? Ada rambutnya putih Terus ada yang sampai udah bertongkat Mukanya sudah agak keriput Iya kan? Gitu ya Gambaran kita Kalau kakek dan nenek Ya Mungkin sudah pakai kacamata tebal Kalau misalnya ngomong Mungkin sudah agak lambat Gak bisa kita ajak ngobrol sepat Kalau berjalan Juga gak bisa kita ajak Ayo Nek, ayo kek Lari Mungkin adik-adik Manggil kakek dan neneknya beda ya Ada beda-beda ya Ada bulang Itu untuk laki-laki Ada laki Ada manggil laki bulang ya Ada opung Ada juga ya Atau kalau nenek Nah nenek yang banyak nih panggilannya Ada tigan Ada karo Ada ribu Ada biring Ada iting Ada opung juga Itu macam-macam Jadi panggilannya macam-macam Tapi kalau kita bilang Perawakannya sama Siapa sih nenek dan kakek? Nenek dan kakek itu biasanya adalah Orang tua bapak Atau orang tua mamat kita Atau orang yang lebih tua dari kita Kenapa tema kita hari ini kakek dan nenek? Tau gak? Kita Di gereja kita ada namanya Saitun Apa itu Saitun? Itu adalah lembaga Yang perkumpulannya Nenek-nenek dan kakek-kakek Kalau misalnya KAKR kan ada ya Perkumpulannya Anak-anak Ya kan? Kalau Saitun Itu nenek-nenek dan kakek-kakek Jadi mereka berkumpul Memuji nama Tuhan Sama seperti kita KAKR Nah firman Tuhan kita Pada hari ini Dari Masmur 92 Mengatakan Nah ada tadi katanya Pohon korma Seperti apa sih pohon korma? Ini dia pohon korma Nah bentuk pohon korma ya Coba perhatikan Seperti apa bentuknya Disini kayaknya gak ada Di Indonesia gak ada Kalau tadi disini Di Alkitab tadi dibilangnya dimana? Di Libanon Mungkin di Timur Tengah Ada gitu kan Itu korma Kalau buah korma Pernah makan? Biasanya kalau lebaran Ada makan pohon korma kan? Buah korma ya Buah korma Rasanya gimana? Manis Manis Oke Kenapa dikatakan Bertunas Seperti pohon korma? Jadi ada disini katanya Tadi Orang benar Akan bertunas Seperti pohon korma Kenapa sih Pohon korma? Pohon korma itu Melambangkan Pertumbuhan yang baik Jadi besar ya kan? Kemudian Gaya Kecantikan Dan kelurusan Nah Pohon korma Lambang kemenangan Dan kegembiraan Kalau makan Buah korma kan Karena manis Gak ada kecut bukanya kan? Pasti mukanya senang Oh ini manis Gitu kan? Nah Kita Sebagai manusia Ada yang tua Ada yang muda Ada yang Apa? Mama Bapak Kakek Nenek Adek Abang Kakak Gitu kan? Itu Kita diminta Untuk seperti pohon korma Yang terus Semangat Yang terus Gembira Dalam menjalani Apapun Jadi nampak semangatnya Mudah Nampak Kembali Cerah Hidupnya Dalam Menjalani Apapun Gitu Kemudian Ayat Oh masih 13 Ada tadi Sudah korma Sudah Pohon aras Nah kita lihat Pohon aras Seperti apa? Ini gambarnya Pohon aras Oke Perhatikan Pohon aras Pernah lihat pohon ini? Gak pernah ya? Ini juga tumbuhnya Sepertinya Di daerah timur tengah Mesir Gitu ya Padanggurun Gitu Apa? Apa itu? Melambangan apa itu? Pohon aras Pohon aras itu Tumbuhnya tinggi Kokoh Kuat Ya kan? Kalau di Jamannya Raja-Raja Raja Jamannya Tuhan Yesus Itu Pohonnya itu Dipakai Untuk membangun Baik Allah Jadi kalau Dulu itu kan Mereka itu Bawa Pohon Bawa Apa? Alat-alat untuk Membangun Baik Allah Itu Pohon yang besar Dia bisa Sampai 40 meter Ke atas Tingginya Gitu Itu sangat kuat Dan harum Nah Dia kuat Dan harum Nah Ini melambangkan Kalau Untuk kita Sebagai Manusia Itu Dikatakan Ya kita harus Seperti pohon aras Yang kuat Menjalani Apapun Tetap Semangat Kayak tadi Apa? Pohon korma Dan Mengharumkan Ya mengharumkan Nama siapa? Nama Tuhan Mengharumkan Nama siapa? Nama keluarga Jadi Kita menunjukkan Tadi apa? Pohon korma Dan Pohon aras Nah Kenapa sih Disebutkan ini? Kenapa disebutkan Ini? Itulah Melambangkan Kalau Sampai tua Kita akan Berbuah Seperti pohon Itu tadi Nah Tadi yang Kita tadi ngomong Kakek sama nenek Jadi kalau Kakek sama nenek Tua Kalau hitungannya Kakek nenek Itu lebih tua Dari kita Lebih tua dari mama Lebih tua dari bapak Jadi Itu melambangkan Kalau Sampai tua Itu kuatnya Seperti itu Sampai tua Harumnya itu Seperti itu Sampai tua Semangatnya itu Seperti itu Siapa sini Kakek neneknya Masih sering ikut Ke gereja bersama Masih ya Wah semangat Kakek neneknya Siapa disini Kakek neneknya Masih ikut Ayo Kakek nenek kita makan Sama-sama keluar Ikut Masih semangat Ya kan Masih semangat Memuji nama Tuhan Nah Apa peran kita Sebagai Anak-anak Untuk kakek dan neneknya Biar kakek dan neneknya Makin semangat Memuji nama Tuhan Makin semangat Untuk menjalani hari-harinya Nah Kalau kakek dan neneknya Butuh bantuan Harus ditolong Ya Jangan Sebagai anak-anak Sebagai anak-anak Kepada kakek dan nenek Biar Kakek dan nenek Semakin semangat Menjalani hari-harinya Dan memuji Tuhan Senang kan Kalau kakek dan neneknya Juga ikut Ikut sama-sama Sama kita Mau nyanyi bersama Ayo nek Ayo kakek Mau ke gereja bersama Ayo nek Ayo kakek Gitu Jadi kita harus Hormat kepada kakek dan nenek Kita harus Membantu kakek dan nenek Agar semangatnya juga Sebagai kakek dan nenek Tetap seperti Pohon korma Dan juga Pohon aras Demikian firman Tuhan Mari kita Bernyanyi dulu ya Kakek-kakek Nenek-nenek ya Tau ya lagunya ya Kakek-kakek Nenek-nenek ya Ayo bi Ayo abang-abang Kakek-kakek Kakek-kakek Nenek-nenek Tandai-tandai Pemulannya Pemudinya Semua senang Melayani Tuhan Kita sama-sama Kita sama-sama Kita sama Melayani Tuhan Kita sama-sama Kita sama-sama Kita sama Melayani Tuhan Sekali lagi Kakek-kakek Nenek-nenek Tandai-tandai Pemudanya Pemudinya Semuanya Melayani Tuhan Kita sama-sama Kita sama-sama Kita sama-sama Kita sama Melayani Tuhan Kita sama-sama Kita sama-sama Kita sama Melayani Tuhan Oke, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang kita dengarkan Mari kita bersatu di dalam doa karena telah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firmanmu Pakai kami, anak-anakmu, agar kami bisa menghormati kakek dan nenek kami yang lebih tua dari kami Ajar kami Tuhan agar tetap memberikan semangat kepada mereka untuk bisa menjalani hari-harinya Terutama memuji nama Tuhan, terima kasih Tuhan dari firmanmu, haleluya, amin Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan Silahkan ambil tempat persembahannya, yang belum meminta ke orang tuanya silahkan Diberi kesempatan minta persembahannya, Pak, untuk persembahan ibadah hari ini Sudah? Kita mau nyanyi, nyanyinya ini lagu yang Cukup populer di kalangan GBKP, harus tahu semua lagunya, Segedang-gedang geluhku Segera, kadang-kadang geluhku Diberi kesempatan minta persembahannya, segera, estás Freeze dann, 베at Chinese Conference Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Yesus atas berkat penyertaan yang kau berikan kepada kami Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum Untuk muliaan nama-Mu dan juga untuk pelayanan di gereja-Mu Bapak kami bersyukur buat kesehatan Yang telah kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu Dan juga kepada orang tua kami Kiranya Tuhan semakin hari kau tetap memberikan kesehatan kepada kami Menjauhi para bahaya dari kami Dan kami bisa tetap bersyukur melalui kesehatan yang kau berikan Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Yang tetap menjalani sekolah Walaupun dalam pandemi ini Ajar kami Tuhan agar kami bisa tetap pun Mengikuti pelajaran di rumah kami masing-masing Mampukan kami Tuhan Kami mengerti akan pelajaran yang disampaikan guru-guru kami Tuhan ajar juga kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami Kami bisa mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan Tetap mengikuti protokol kesehatan di manapun kami berada Agar kami bisa tetap merasakan kasih-Mu Agar kami bisa tetap merasakan berkat-Mu Melalui walaupun dalam pandemi ini Tuhan kami juga berserah Tuhan Buat pelayanan gereja-Mu Dalam ibadah KKR Mungkin ibadah dewasa PAPA, BJJ Semuanya bisa berjalan dengan baik Dan kami juga anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah Tetap semangat Walaupun hanya di rumah saja Tuhan semangat Kami juga akan menyelesaikan ibadah ini Kiranya pemberkati juga kami Tuhan Agar bisa memakai firman yang telah kami dengarkan tadi Dalam kehidupan kami sehari-hari Dan perkembangan juga kami Tuhan Dalam ibadah minggu Minggu depan Dalam ibadah streaming juga Tuhan Dan kami bisa tetap semangat dalam mengikuti ibadah ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak atas penyertan-Mu Kami berdoa dan mengucapkan syukur Haleluya Amin Kita mau bernyanyi lagi Tapi bukan kakak yang nyanyi di sini ya Kita mau lihat video sambil ikut nyanyinya ya Silahkan berdiri kalau mau nyanyi Mau ikut nyanyi juga sama-sama Kita mau dengarkan lagu terakhir pada minggu ini Dalam mengikuti ibadah hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Pro Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih. Amin. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Kita telah selesai ibadah. Kita mau berdoa lagi. Terakhir, doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berkati ibadah kami. Sampai selesai. Pada siang hari ini kami bersyukur buat penyertaan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita telah selesai ibadah. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.